Intro Ini bukan waktunya, menjualnya akan jadi bencana Ibrahima Konate diragukan tampil lawan Newcastle Wataru Endo hadapi laga debutnya dengan sangat baik Klub tidak yakin Liverpool bisa datangkan back tengah baru Intro Ini bukan waktunya, menjualnya akan jadi bencana Intro Menurut TheAtletic.com, sumber di Arab Saudi telah mengkonfirmasi salah Adalah tarjat lama untuk Saudi Pro League Tetapi belum ada indikasi bahwa Liverpool siap menjual pemain tersebut Liverpool belum menerima tawaran apapun untuk salah Dan mereka telah memberitahu bahwa pemain berusia 31 tahun itu tidak akan dijual Salah, yang terikat kontrak hingga musim panas 2025 tidak akan dijual dan memang demikian Mengingat waktunya Jika skenario ini terjadi pada bulan Juni atau Juli, akan ada perdebatan Tentu saja ada alasan bisnis yang menyatakan bahwa memberikan dana 100 juta pounds untuk pemain berusia 31 tahun dengan sisa kontrak 2 tahun Yang telah memberi 6 musim pengabdian yang luar biasa adalah hal yang masuk akal Bagi klub dengan model bisnis mandiri, hal ini akan menjadi dana besar untuk diinvestasikan kembali ke dalam squad Namun tidak sekarang Tidak hanya tinggal seminggu lagi hingga jendela transfer ditutup Tidak ada cukup waktu untuk merekrut alternatif yang sesuai Jurgen Klopp juga menegaskan salah 100% berkomitmen pada klub Ketika dia mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa tidak ada pendekatan untuk Kapten Mesir itu Dia penting bagi kami Kata Klopp Tidak ada apapun di sana Jika ada sesuatu Jawabannya adalah tidak Al-Ithihad bersedia menjadikan salah pemain dengan bayaran terbaik di dunia Dengan paket gaji senilai sekitar 1,5 juta pounds per minggu Mereka juga akan bersedia membayar biaya transfer lebih dari 100 juta pounds kepada Liverpool Al-Ithihad adalah salah satu dari empat klub SPL yang dimiliki oleh dana kekayaan negara Arab Saudi Klub Liga Pro Saudi tersebut berupaya untuk mengontrak salah di awal jendela transfer Dan tetap tertarik meskipun agen salah Remy Abbas Isa mengatakan bahwa pemain tersebut berkomitmen untuk ke Liverpool Sejujurnya saya tidak khawatir tentang hal itu Kata Klopp kepada Skate Sports Mo adalah pemain yang sangat berpengalaman dan 100% berkomitmen pada kami di sini dan pada klub Minggu-minggu mendatang akan sangat menarik Dengan masa depan bintang Liverpool itu menjadi sorotan dan tekat klub untuk mempertahankannya Kemungkinan besar akan diuji Secara fisik, salah juga tidak menunjukkan tanda-tanda melambat Total absen dalam empat pertandingan Liga dalam tiga musim terakhir Gol, kreativitas, dan daya tahan dijamin bersamanya Klub tidak melebih-lebihkan ketika dia kehilangan dirinya akan meninggalkan kekosongan yang sangat besar Saudi tidak akan kemana-mana Mereka akan terus datang kembali untuk salah Musim panas mendatang Kesepakatan mungkin masuk akal bagi semua pihak Namun menjualnya sekarang adalah hal yang tidak terpikirkan Ibrahim Akonate diragukan tampil lawan Newcastle Jurgen Klub mengungkapkan Ibrahim Akonate diragukan tampil melawan Newcastle Kabar buruk bagi pertahanan timnya Perdebatan mengenai Alta yang lebih dibutuhkan Liverpool Back tengah atau gelandang Semakin keras menjulang akhir jendela transfer musim panas 1 September Dengan perubahan sistem, peran back tengah darat semakin meningkat dan Konate memainkan peran penting di sisi kanan Karena tren bergerak lebih maju ketika tim sedang dalam penguasaan bola Dalam konferensi, Jurgen Klub mengungkapkan bahwa pemain Perancis itu diragukan tampil karena cedera otot untuk kelaga tandang ke Newcastle Pemain nomor 5 Liverpool itu bermain penuh 90 menit akhir pekan lalu dan absen dari latihan Yang berarti Joel Matip atau Jogams diharapkan menggantikan tempatnya Ini adalah lubang besar yang harus diisi pemain lain Yang lihai dalam mengisi ruang yang luas untuk ditutupi Dan Matip telah mengakui bahwa dia perlu beradaptasi dengan sistem baru karena back kanan tidak akan berada di posisi itu Wataru Endo hadapi laga debutnya dengan sangat baik Wataru Endo dimasukkan Liverpool saat melawan Borne Mood hanya 24 jam setelah transfernya Tetapi Jurgen Klub berpikir gelandang barunya menangani situasi tersebut dengan baik Ketika Liverpool bermain dengan 10 pemain setelah kartu merah lesis majolister Klub memutuskan untuk memasukkan pemain barunya yang baru berlatih sekali bersama tim Klub terkesan dengan penampilannya dengan mengatakan Ini masih awal Tapi ya Anda benar dia bisa berkontribusi Selain itu hal ini terjadi setelah satu setengah hari latihan Bermain di tim yang harus bertahan dengan 10 orang sangatlah sulit Saya pikir dia melakukan tugasnya dengan sangat luar biasa Kedepannya Klub kemungkinan akan memainkannya sebagai pemain nomor 6 regulernya musim ini Dimulai dengan laga melawan Newcastle yang berlangsung pada akhir pekat ini Sekarang kami memiliki dia di sini selama 3 atau 4 sesi latihan minggu ini Dia terlihat bagus? Jurgen Klub menambahkan Kami menempatkan dia di bangku cadangan untuk memasukkannya Tapi jelas untuk akhir laga dan dalam situasi yang sedikit berbeda Jadi dia melakukan tugasnya dengan baik dan sekarang kami bisa memanfaatkannya Klub tidak yakin Liverpool bisa datangkan back tengah baru Jurgen Klub tidak terlalu yakin bahwa Liverpool akan mendatangkan back tengah ke squad mereka Sebelum batas waktu transfer musim panas Balam mengatakan kita harus beruntung dengan cedera Jika ada klub yang mengetahui pentingnya kedalaman di back tengah Itu adalah Liverpool Asuhan Klub Saat ini, manajer asal Jerman itu memiliki Virgil van Cic Joel Matip Joe Gomes Nath Phillips Dan Ibrahim Akonate sebagai opsi seniornya Dan terakhir Kini mengalami cedera otot dan dia diragukan tampil melawan Newcastle Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kedalaman squad untuk posisi back tengah Dan apakah pemain baru akan dipertimbangkan untuk direkrut sebelum jendela transfer musim panas berakhir? Saya tidak ragu dengan kualitas pemain Kami memiliki jarel kuansah Pemain yang juga sangat bertalenta Pada saat ini, bersiap menghadapi setiap situasi Kami juga harus mempelajarinya beberapa kali Kami akan mencoba melakukan yang terbaik untuk memiliki squad untuk telaga minggu depan Dimana kami dapat bereaksi terhadap hampir semua hal Apakah itu mungkin? Lihat saja! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!